Pak Budi, Pak Budi nih melihat pertandingan hari ini bagaimana nih? Ya, kalau melihat pertandingan, saya sangat coba. Bagus sekali lah anak-anak telah berjuang. Buat tenaga, di babak pertama juga kita bermain udah habis-habisan, udah nyerang terus. Di babak kedua, dan mungkin akhirnya kita kalah dengan adu penalti, kalau adu penalti kali itu, masalahnya sama keberuntungan ya. Tapi saya salut ke anak-anak timnas 23, yang tadinya tidak diumpulkan, dia bisa melaju ke babak binal. Pak, apa kamu lihat tadi kan gagal nih Indonesia meraih gelar juara, ini apa kecewa atau bagaimana nih? Kalau kecewa ya pasti kecewa, cuma saya salut lah dengan perjuangan anak-anak timnas 23. Karena percaya dia telah berjuang, sebuah tenaga demi negara Indonesia. Tapi hasilnya ya, karena kalau ke penalti itu, apa, keberuntungan ya. Bukan, bukan apa, bukan kalah terhormat lah. Oke, ini Pak, tadi kan Bekam Putra ini cedera nih. Ini melihat tadi kejadian anak buat Pak ini bagaimana nih Pak? Ya, sebetulnya saya sangat kecewa ya dengan cerahnya Bekam. Cuman itu kan kelelahan juga, pengaruh juga ya dengan keluarnya Bekam, aliran bawahnya juga agak tersendat lah. Tapi saya bersyukur lah anak-anak telah berjuang dan Indonesia walaupun kita kalah, tapi tetap saya agresi banget buat anak-anak Indonesia. Pak, ada pesan gak nih Pak buat timnas Indonesia nih? Ya kalau pesannya tetap jangan, apa, jangan tunukkan kepala, tetap tegakkan kepala dan berlatih lebih keras lagi. Harapannya kedepannya nih Pak, bagaimana nih? Ya untuk kedepannya, mudah-mudahan dengan pelatih Kutsintayong ini saya salut banget progres anak-anak sangat bagus. Dan mudah-mudahan Kutsintayong ini dipertahankan, diperpanjang lagi ya. Pak, terakhir nih, kan kemarin itu kalau menang ada ngajar ya? Sebenarnya kalau sekarang ini ada gak sih Pak? Tapi ada rencana kayak kemarin ya kalau misalkan ini menang ya di Mino-nya? Rencana saya tanya mau ini mau camping ke pengalengan itu ada gelamping-gelamping gitu kan. Oh gitu, jadi tapi sayangnya ya. Sayangnya kita, ya lah, oke bukan rezekinya ya. Bukan rezekinya ya. Oke, atur.